Jelang kedatangan Surat Suara Pemilihan Umum 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Mamasa, dijaga ketat aparat kepolisian. PantauntribunSulbar.com, di depan kantor KPU Mamasa, Desa Rambu Saratu, Kecamatan Mamasa, aparat kepolisian Polres Mamasa siaga menunggu kedatangan Surat Suara, Rabu, 3 Januari 2024. Sembilan personel Polres Mamasa disiagakan untuk menunggu Surat Suara tiba. Sementara dari informasi yang dihimpun laman ini, Surat Suara Pemilu untuk Kabupaten Mamasa, tengah dalam perjalanan menuju Mamasa. Kabup Ops Polres Mamasa, AKP Didi Ulianto mengaku, sebanyak sembilan personil disiagakan di KPU menunggu kedatangan Surat Suara. Personel tersebut, kata dia, akan terus berda di KPU Mamasa untuk menjaga Surat Suara. Untuk diketahui juga, saat ini jelang kedatangan Surat Suara sejumlah anggota di KPU Mamasa lakukan pembenahan gudang logistik. Terpantau tampak mulai dari atap hingga ruangan logistik KPU Mamasa dirapikan. Hal terdebut tentunya untuk memastikan agar tempat surat suara nantinya dipastikan aman.